Ujian nasional tingkat sekolah mendengah pertama tahun ajaran 2018 sudah selesai. Selama 4 hari pelaksanaan yang dilakukan di 133 sekolah, yang terdiri dari 54 sekolah menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer, selebihnya masih ujian nasional berbasis kertas pensil dengan jumlah peserta 6.563 orang. Dari ribuan siswa tersebut, 106 orang peserta diantaranya tidak ikut dalam ujian nasional. Menurut Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Merangin, Cecep Arken, mereka yang tidak ikut ujian nasional rata-rata sudah tidak mengikuti proses belajar-pengajar selama semester 2 kelas 3. Sebagian besar siswa yang tidak mengikuti ujian nasional berasal dari SMP Satu Atap dan MTS Swasta. Hanya 7 orang dari SMP Negeri. Dari sekian banyak yang tidak hadir tersebut, baru satu orang yang telah mengkonfirmasi akan ikut melaksanakan ujian nasional susulan. Selebihnya belum, namun pihaknya masih tetap menunggu jika ada siswa yang ingin ikut ujian nasional susulan pada Mei mendatang. Mengikuti ujian itu sebanyak 106 sebagian dari SMP Satu Atap dan MTS Swasta. Dan untuk ujian susulan, itu hanya satu orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei.